Pemirsa ratusan pemudik yang mudik ke kampung halaman mereka melalui terminal antarkota antarprovinsi Alambarajo hingga Rabu 26 April belum tiba di Jambi. Kepala Koordinator Terminal Alambarajo Jambi Ibrahim mengatakan bahwa puncak arus balik diprediksi pada akhir pekan ini. Terminal Antarkota Antarprovinsi atau AKAP Alambarajo Jambi Rabu 26 April 2023 terpantau landai. Arus balik terlihat sepi baik keberangkatan maupun kedatangan. Kepala Koordinator Terminal Alambarajo Jambi Ibrahim mengatakan saat arus mudik, pemudik atau masyarakat Jambi yang mudik mencapai 3.376 orang atau naik 3,16 persen dari tahun 2022 yang hanya 3.269 orang namun masih ratusan orang yang belum tiba lagi di Jambi. Sedangkan kedatangan hanya 757 orang. Jumlah tersebut turun dari tahun 2022 sebanyak 1.255 orang. Untuk kedatangan 50 persen sudah kembali ke tempat asal. Di penumpang atau masyarakat Jambi banyak mudik ke daerah Jawa, Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bandung, dan Sumatera Barat. Dari kenaikan angka keberangkatan sebanyak 3,16 persen ini sehingga lebih kurang dari 600 penumpang yang belum pulang ke Jambi masih di daerah asalnya atau daerah kampungnya. Ibrahim menambahkan puncak arus balik di terminal Alamparajo diprediksi mulai tanggal 28 hingga 30 April mendata.